Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba update ke dalam market crypto dengan berita-berita terbaru juga. Memang secara harga relatif satway, bahkan sedikit koreksi ya. Nanti kita lihat coba update terbaru, lalu kita lihat juga analisa teknikalnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like dan juga subscribe. Thank you semua untuk supportnya, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Oke, kita coba lihat ya. Untuk hari ini, market crypto memang sedikit koreksi, sekitar 2,44%, ya 2,4% mengalami penurunan. Bitcoinnya sendiri trading di harga Rp41.800. Ini turun sekitar 1,9%, memang altcoinnya lebih sedikit terdampak. Kita bisa perhatikan ini Ethereum turun 3,2%, Binance 2,2%. Dari segi untuk koin-koin besarnya, rata-rata mengalami koreksi gitu ya. Kalau kita lihat untuk koin kecil bagaimana, atau koin yang secara market cap ini di sekitar kisaran 1 miliar dolar, market capnya ya, sampai 10 miliar dolar. Oke, kalau kita lihat ini masih ada beberapa yang cukup naik. Kita lihat salah satunya BitTorrent, ini BTT, baru aja redenominasi ya beberapa hari yang lalu juga. Ini sekarang kita lihat nih, dia punya harga sekarang kecil ya, 0,0000 dengan supply-nya yang baru. Makanya harganya mengalami penurunan. Lalu kita lihat ada Ethereum Plastic malah naik, ada IoT, AXE, CRIT, dan lain-lain. Tapi untuk rata-rata memang malah mengalami koreksi, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, kita coba lihat untuk Crypto Fear and Great Index bagaimana. Masih sama di Extreme Fear, memang nggak terlalu berubah, karena sentimennya masih tetap bearish. Oke, jadi sekarang kita coba bahas nih beberapa berita terbaru. Salah satunya yang saya mau bahas ini, pertama ini adalah dari Walmart. Kalau teman-teman tahu, Walmart sendiri adalah salah satu chain supermarket yang cukup besar lah istilahnya ya. Dan di luar negeri sih lebih besarnya ya. Dan kita bisa baca dari beritanya sendiri, Walmart is quietly preparing to enter the metaverse. Jadi, dia mau masuk ke dalam metaverse. Intinya seperti itu ya. Kenapa bisa tahu? Karena dia ada filing-nya sendiri, dia ada laporan lah istilahnya ya. Kalau kita baca, In a separate filing, the company said it will offer use a virtual currency dan NFT juga. Jadi, dia bakal pakai virtual currency dan NFT. Ini tahu dari, nah ini, kalau di Amerika itu harus dilaporkan lah istilahnya ya. Ini ada filing date, sekitar Desember 30, 2021. Jadi, persis di akhir tahun kemarin dia lapor, Ownernya Walmart Apollo beberapa filing. Salah satunya ini, financial services, namely providing a digital currency, digital token, dan lain-lain. Lalu, di sini juga ada kelihatan online retail store services featuring virtual merchandise, dan lain-lain. Ini kayak online supermarket lah, supermarket online gitu ya. Tapi di metaverse. Nah, ini juga software-nya. Nah, tapi yang menariknya, itu sebenarnya banyak orang yang nggak terlalu membahas juga. Dimana sebenarnya bukan hanya Walmart yang masuk ke dalam metaverse gini ya. Kita lihat beberapa perusahaan ternama juga, kalau teman-teman perhatikan. Sempat kita bahas juga, Nike. Nike ini juga sudah masuk ke dalam dunia metaverse juga. Dengan dia bekerja sama dengan Roblox, membuat Nike land, lalu dia juga acquire artifact-artifact ini yang sebagai virtual sneaker buat NFT lah istilahnya ya. Bukan hanya itu, kita ada Gap. Gap ini juga cukup besar juga perusahaan untuk clothing ya, clothing brand. Has also started selling NFT juga dengan sweatshirt-sweatshirt-nya. Lalu kita lihat juga ada perusahaan seperti Under Armour ataupun Adidas. Adidas bahkan membeli plot of land atau virtual land gitu ya di sandbox. Kalau teman-teman perhatikan. Lalu masih ada beberapa seperti ada Urban Offiters, Ralph Lauren, dan lain-lain gitu ya. Jadi, sebenarnya menarik banyak perusahaan yang masuk. Dan memang secara nggak langsung mereka masuk ke dalam metaverse ini ada sedikit dampak lah ke market, ke cryptocurrency. Karena biasanya metaverse ini ada hubungannya dengan cryptocurrency gitu, digital currency. Nah, ini cuplikan yang saya mau kasih lihat. This is how Walmart envisions shopping in the metaverse. Coba teman-teman perhatikan aja. Jadi, ini istilahnya kalau misalnya kita belanja di supermarket, di metaverse, apakah seperti ini? Kalau menurut saya sebenarnya nggak seperti ini. Tapi ini kita coba lihat dulu lah. Karena kalau sekarang ini, ini masih hampir sama seperti kita belanja di supermarket. Biasanya gitu, di real life kita juga seperti ini. Tapi ini kita malah nggak bergerak, kita tidak berjalan, dan lain-lain gitu ya. Tapi ini hanya sebuah konsep sih. Dan lain-lain ini teman-teman bisa cepetin juga. Atau kalau mau lihat. Nah, tapi yang menariknya, ini kalau teman-teman perhatikan, ini bukan video dari 2022 atau 2021. Ini video, kalau kita perhatikan, ini video tuh dari tahun 2017. Dari Mutual Mobile gitu. Jadi, istilahnya konsep metaverse ini sudah ada dari 2017. Ini salah satu cuplikannya, mungkin banyak orang nggak terlalu memperhatikannya gitu ya. Karena siapa yang peduli tentang metaverse dulu gitu ya. Tapi sekarang dengan ada pergantian nama dari Facebook ke meta, dan lain-lain. Mungkin ini orang lebih memperhatikan. Nah, ini bahkan ada... Mana nih kalau kita lihat dari tweetnya ya? Ada dari... Nah, ini. Ini dari Mutual Mobile, perusahaan yang bikin sendiri. Dia bilang, Here is the full video of our Walmart virtual reality store almost 5 years later. Jadi, ini full videonya dari Mutual Mobile. 5 tahun sebelumnya. Sudah ada konsep seperti ini. Jadi, cukup menarik. Kita lihat nanti ke depannya bagaimana 5 tahun ke depan juga pasti akan berubah juga. Kira-kira seperti itu. Lalu, kalau kita lihat juga, ini untuk on-chain data lagi ya. Kita lihat secara long term untuk Bitcoin. Bitcoin mengalami penurunan, tapi... Ini dari siwa kelima-kelima juga. When you zoom out, kalau kita zoom out, Bitcoin user growth is up. Jadi, kenaikan user di Bitcoin. Kita lihat number of active entities. Ini naik. Kita lihat trendnya itu naik. Secara overall ya. Walaupun kalau secara short term, tapi seperti ini naik turun. Tapi kalau secara trend makronya, ya ini naik dari 2011 sampai 2022. Active address, jumlah alamatnya aktif. Ini juga naik. Mana nih? New entities naik juga. Net growth. Entities net growth ini juga naik kira-kira seperti ini. Walaupun memang kalau misalnya kita lagi boom market, ini sempat naiknya cukup drastis dan lain-lain. Tapi ya, overall ini trendnya itu naik ke atas. Positif trend. Oke. Lalu ini kita masuk lagi ke beberapa analisa lagi. Ini yang cukup menarik juga. Di mana dengan stablecoin. Coba ya, kita lihat dulu ya. Nah ini. Jadi ini perbandingan antara harga Bitcoin dengan total market cap stablecoin. Kita lihat di Februari 2021. Kalau teman-teman perhatikan, di tahun lalu, ini Bitcoin price-nya juga di sekitar area 45 ribuan. Area 40 ribuan lah. Tapi stablecoin yang available itu hanya sekitar market cap of stablecoin itu hanya sekitar 50 billion atau 50 miliar. Totalnya. Tapi di Januari 2022, Bitcoin price juga hampir sama di sekitar 43 ribuan. Dan kita memang lagi sama nih, lagi capitulation lah istilahnya, kapitulasi lagi mengambil penurunan. Dan ini kita lihat market cap of stablecoins di sekitar 167 billion atau 167 miliar. Jadi bisa kita bilang lebih banyak dana masuk ke dalam market crypto. Dan sekarang ini yang available juga lebih banyak gitu. 167, hampir 3 kali. Atau udah 3 kali. 3 times gitu. 3 times more stablecoins. Dan ini masih wait-end sih. Karena mungkin lebih karah secara makronya yang belum stabil lah. Orang-orang masih menunggu kepastian, kejelasan. Istilahnya seperti itu ya. Lalu kita lanjut lagi. Ini sempat kita bahas di beberapa video terakhir ya. Dari video ini dan video ini. Nanti saya coba link-in juga. Yaitu adalah alt-consision yang sempat kita bahas. Alt-consision graph. Dan di sini kita bisa lihat alt-consision index. It's alt-consision. Tapi kenapa nggak kerasa alt-consision-nya? Gitu ya. Kalau untuk alt-consision di sini. Kalau kita perhatikan sendiri. Dari dia punya deskripsi. Ini adalah. Kalau misalnya 75% of the top 50 coins perform better. Jadi rata-rata 75% dari top 50 paling besar coin istilahnya ya. Lebih bagus performance-nya daripada Bitcoin. Artinya. Kalau misalnya kita sekarang 76. Berarti apa? Berarti lebih baik kita hold alt-coin daripada hold Bitcoin. Tapi untuk overallnya kalau kita perhatikan. Yang dinamakan alt-consision ini pada saat uptrend sih sebenarnya. Kita bisa perhatikan alt-consision ini bisa teman-teman. Waktu teman-teman alami misalnya yang tahun 2021 ini. Dari bulan Maret. Kita alami alt-consision sampai bulan Mei. Dan di sini altcoin lebih performing daripada Bitcoin. Lalu kita bisa perhatikan juga di tahun 2018 sebenarnya ya. Di sini. 2017 akhir sampai 2018. Di sini altcoin juga sempat mengalami. Kalau untuk sekarang sebenarnya belum bisa dibilang ini alt-consision sih. Karena ini kita lihat dulu apakah dia bisa naik ke atas lagi atau enggak. Dan ini bisa kebanyakan kita lihat juga nih. Ini beberapa kali kita ke-reject istilahnya ya. Di sekitar level 75. Tapi ini bukan analisa teknikal juga sih sebenarnya ya. Jadi kira-kira itu. Lalu kita lihat ini. Morgan Stanley says crypto market are weakening as central bank looks tight. Memang ini. Memang kalau kita tanya. Kenapa market crypto mengalami pelemahan dan lain-lain. Memang lebih ke arah secara macro-nya sih. Lalu kalau kita lihat juga sebelum kita masuk ke teknikal. Mungkin saya mau kasih tau dulu. Kalau misalnya teman-teman yang mau daftar exchange misalnya ya. Apalagi dengan situasi market seperti ini. Mau beli. Ya boleh. Ini bisa download aja Bybit. Bybit itu bisa registrasi di linknya di bawah di deskripsi ya. Kalau teman-teman mau registrasi. Apalagi untuk teman-teman yang belum melakukan deposit pertama. Kenapa? Karena Bybit ini lagi ada promo. Promonya itu dari 13 Januari sampai 28 Februari 2022. Kalau misalnya teman-teman lakukan deposit. Misalnya 300 dolar gitu ya. Hampir setara 5 juta kali ya. Bonus 30 USDT. Jadi teman-teman dapat 30 USDT. Kalau teman-teman deposit 100 dolar. Dapat bonus 10 USDT. Tapi ini teman-teman harus daftar juga. Jadi kalau misalnya sudah KYC dan lain-lain udah daftar. Klik juga link ini. Lalu daftar. Masukkan juga kalian punya ID. Jadi bisa dikasih reward-nya. Lalu bahkan kalau teman-teman suka tradingnya juga. Bisa dapat bonus lagi. Memang lagi promo si Bybit ini ya. Tapi ini cuma berlaku untuk trader di Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Ya kita di Indonesia berarti kita dapat. Gitu ya. Ini kita juga dapat. Kalau teman-teman yang udah ada. Udah ada Bybit. Tapi belum. Udah deposit juga istilahnya. Teman-teman bisa ajak sih. Ajak teman-teman yang lain. Dapatkan bonus 8 USDT. Untuk setiap teman yang anda undang ke Bybit. Dan kalau misalnya mereka trading 500 dolar dalam 7 hari lah. Istilahnya seperti itu ya. Kembali lagi baca syarat dan ketentuannya juga di bawah. Tapi ini cukup menarik lah untuk teman-teman yang mau daftar atau membuat akun Bybit. Ngomongin Bybit juga. Sebenarnya Bybit ini baru aja selesai launchpad GGM ya. Atau Monster Galaxy. Dan sekarang Bybit ini udah lagi buat NFT marketplace-nya. Ini cukup menarik sih. Bybit NFT marketplace is coming soon. Dia juga bekerja sama dengan tadi yang GGM, Monster Galaxy. Dan nanti kita lihat nih. Soalnya dia mystery box-nya akan mulanya mungkin Januari 20 lah. Jadi masih beberapa hari ke depan. Tapi inilah marketplace-nya Bybit lah istilahnya ya. Nah kita coba masuk untuk analisa teknikal kali ya sekarang. Sebenarnya kalau untuk analisa teknikal gak ada yang terlalu kita bisa bahas juga sih. Sempat kita bahas memang ini sentimen ya. Atau secara sentimen memang. Yang kita alami sekarang ini hampir sama. Seperti yang kita alami di bulan Juli. Juni kemarin nih. Di saat kita sudah naik. Lalu kita mengalami penurunan. Istilahnya seperti itu ya. Nah ini kita juga sudah lagi naik. Lalu kita mengalami penurunan. Konsolidasi di sini. Jadi secara sentimen memang sama seperti ini. Dan memang kalau kita perhatikan. Yang sempat kita ambil dari brush pattern-nya. Ini hampir play out sih gitu ya. Kita bisa perhatikan nih. Ini lagi turun. Memang lagi mengalami penurunan juga. Nah yang kita lihat ini. Apakah dia bisa mempertahankan support-nya. Hopefully sih sebenarnya. Bitcoin bisa mempertahankan support ya. Karena dengan mempertahankan support. Berarti masih ada kemungkinan kita bisa melanjutkan buluran kita. Istilahnya seperti itu ya. Ini saya coba geser dulu. Jadi lebih enak. Kembali lagi. Teman-teman harus do on research juga ya. And disclaimer on. Nah. Sebenarnya gak ada yang terlalu bisa dibahas. Kita update aja. Memang support ini harus bertahan. Yang pertama. Saya lihat ini kalau kita mengalami penurunan. Penurunan ini harus cepat istilahnya. Jadi kita bukan turun. Terus kita konsolidasi di sini lama. Karena kalau seperti ini. Gak terlalu bagus juga. Karena support kuat kita itu sebenarnya di Papu Ribu. Ini adalah base kita. Kecuali kita mengalami short squeeze atau long squeeze. Yang seperti ini candle. Jadi shadow candle-nya panjang. Jadi ini kita bisa perhatikan. Lalu kedua support berikutnya itu sebenarnya di 37.900 atau di sekitar 38.000. Kalau misalnya kita turun di bawah sini. Gak bagus artinya ya. Apalagi kalau misalnya kita konsolidasi yang tadi. Kita agak lama di sini. Berarti artinya demand-nya itu berkurang. Tapi sih kalau kita lihat berdasarkan BPVR, volume dan lain-lain. Memang di sekitaran 39.000-38.000 di daerah sini ya. Bisa dibilang demand orang yang mau beli Bitcoin ini cukup banyak gitu. Untuk para institusi mau beli Bitcoin. Jadi hopefully ada demand di bawah sini yang bisa membawa Bitcoin turun. Tapi dia bisa kembali lagi naik ke atas. Ya kira seperti itu sih. Ini analisa kita untuk Bitcoin. Untuk sekarang memang resistance-nya. Kalau teman-teman perhatikan. Sebenarnya dilihat dari dynamic resistance aja. Yaitu exponential moving average-nya. Kita bisa perhatikan exponential moving average 20. Yang warna orange gitu ya. Ini ya. Ema. Exponential moving average 20. Yang warna orange. Ini bisa menjadi resistance kita untuk sekarang. Teman-teman bisa perhatikan. Pada saat kita turun. Kita lose trend. Kita lose. Gak terlalu mengalami penguatan lah istilahnya ya. Ini kita ada rejection terus nih. Gak bisa lewat di sini. Lalu ini kita sempat mau naik ke sini. Tapi ini gak ada rejection di exponential moving average 50-nya ya. Kita bisa perhatikan yang warna merah. Lalu ini kemarin. Kita turun ke bawah. Lalu ini pada saat kita mau naik. Kita ada kena rejection lagi di exponential moving average 20-nya. Jadi bisa dibilang ini Bitcoin mengalami perlemahan. Yang kita butuhkan adalah reversal pattern. Yang bisa membuat Bitcoin ini mengalami penguatan. Dan hopefully ada momentum untuk break exponential moving average 20-nya. Yang pertama. Dan mungkin ini break resistance lain kita juga. Yang warna kuning. Lalu yang berikutnya adalah kita harus bisa break dari yang exponential moving average 50-nya ya. Exponential moving average 50-nya di sini. Dan ini kalau misalnya seperti ini artinya kita bisa melanjutkan uptrend lagi. Nah secara singkat saya coba bahas Bitcoin dominance juga. Kalau untuk Bitcoin dominance kita bisa perhatikan di sini ya. Bitcoin dominance-nya mengalami penguatan lagi. Memang kita sudah sempat bilang bahwa di level 39-40%-an ya. Ini bisa menjadi level support yang kuat. Nah kalau feeling saya justru malah Bitcoin-nya di sini di level ini akan cukup mengalami penguatan sih gitu ya. Mengalami penguatan kita justru ini masih bisa bertahan bukan mengalami out season. Kalau kita ke bawah sini justru di sini out coin-nya lebih performing. Tapi saya lihat ini adalah waktu untuk Bitcoin-nya cukup mengalami penguatan. Karena Bitcoin sudah melemah lah istilahnya ya. Kira-kira itu untuk analisa saya untuk hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya. Like dan juga subscribe. See you in the next video. Bye-bye.